Telah berdampak serius, korban kebakaran hutan dan lahan di kota Banjarbaru harapkan bantuan dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru sudah menganguskan dua buah rumah di Landasan Ulin Selatan. Di Banjarbaru, tepatnya di Jalan Jurusan Pelaihari, Kecamatan Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, kebakaran hutan dan lahan telah menganguskan dua buah rumah warga pada Senin lalu. Kerusakan rumah yang berada di RT3 RW1, Kelurahan Landasan Ulin Selatan ini mencapai 100 persen dan tak ada barang berharga serta surat-surat penting yang sempat diselamatkan. Hampir setiap tahun warga di Kelurahan Landasan Ulin Selatan harus terdampak kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Sedangkan saat musim hujan, warga terdampak banjir. Warga ingin pemerintah serius menangani bencana tahunan dan dapat memberikan solusi untuk mengantisipasi bencana. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan logistik hingga membangunkan rumah untuk korban yang rumahnya terbakar habis. Warga juga menginginkan Presiden Jokowi bisa melihat langsung kondisi warga terdampak karhutlah.